Kita beralih ke berita selanjutnya Tribuners. Pasukan Rusia semakin gencar menggembur daerah Ukraina. Terbaru Rusia menembakkan rentetan serangan rudal ke berbagai kota di Ukraina. Rentetan serangan rudal itu ditembakkan pada Kamis 9 Maret 2023 pagi. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Liv yakni Maksim Kositsky. Ia mengatakan serangan rudal tersebut mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Sementara dilaporkan 4 orang tewas di wilayah Liv setelah rudal Rusia menghantam daerah pemukiman. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga merusak 3 bangunan. Dikabarkan 3 bangunan di Liv langsung terbakar secara hebat. Selesai kebakaran tersebut, petugas penyelamat menyisir puing-puing untuk mencari lebih banyak korban. Sementara Gubernur Seheilisak juga mengatakan serangan tersebut terjadi di wilayah Niproprevoz. Serangan tersebut menewaskan 5 warga setempat. Tak hanya itu, namun infrastruktur energi dan fasilitas industri di wilayah tersebut langsung rusak parah. Serangan rudal memicu sirine serangan udara di seluruh Ukraina. Di kota GIF mengatakan 2 orang terluka setelah ledakan di distrik kota Sivtoroski dan Holoski. Hal tersebut disampaikan oleh wali kota Vitali Klitsko. Yang mengatakan pasokan listrik telah diputus terlebih dahulu di 15 persen jumlah penduduk di GIF. Kemudian di Oplaskar GIF dilaporkan 15 rudal menghantam bangunan tempat tinggal. Informasi tersebut juga disampaikan oleh Gubernur Olesinohubov. Ia berjanji akan mengungkapkan rincian lebih lanjut terkait skala kerusakan dan korban jiwa. Lalu wali kota Gargiv, Ihor Karagov melaporkan ada masalah listrik di beberapa bagian kota. Rudal Rusia itu juga disebut menghantam fasilitas energi yang ada di kota Odesa. Serangan tersebut membuat aliran listrik menjadi terputus. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Odesa sendiri yakni Maximarsenko. Sementara dilaporkan unit anti-pesawat telah menjatuhkan beberapa rudal dan serangan baru dapat menyusul. Hal ini mendesak warga untuk tetap tinggal di tempat perlindungan mereka. Perusahaan negara Energoatom Ukraina mengatakan serangan rudal menyebabkan membangkit nuklir Saporusia yang berada di bawah kendali Rusia kehilangan pasokan tenaga listrik. Energoatom mengatakan reaktor kelima dan keenam telah dimatikannya.